Hi guys, welcome to my channel Di video kali ini Aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan Lagi yang belum sempet aku jawab Di kolom komentar Oke, langsung aja Ini dari pertanyaan pertama dari Mas Has Taksidrap Fatma IBR Tapi Mbak, kenapa ulu hati Saya selalu nyeri udah lama sekali Mbak, 2 tahun Udah 2 tahun lebih nyeri tiap hari 24 jam nyeri terus makan Dipantang, udah USG, cek darah Alhamdulillah normal semua Wah, ini pertanyaan yang Baru kali ini aku Dapet pertanyaan kayak gini Yang dia udah mantang Udah di USG Dan normal hasilnya Terus dia merasakan nyeri Kalau menurut Aku Ini mungkin dari Fikirannya Mas aja Ya, jadi Kalau bukan dari Fikirannya Mas Emang ngerasa sakit Di ulu hatinya Itu berarti Ada yang mungkin Coba deh Mas Ingat-ingat lagi Masnya Abis makan apa Terus Jaga Pantangan juga Jangan makan dulu Yang keras-keras Kayak nasinya Kalau boleh Makan nasinya Yang lembut dulu Jangan Makan yang Nasi biasa itu loh Agak Nggak Sampai Ulu hatinya itu Nggak bisa berhenti Nyeri itu Kalau aku dulu Pernah nyeri Ulu hati Pertuangan pertama Aku yaitu Minum promah Ya, itu Dan Alhamdulillah Setelah berapa menit kemudian Udah hilang Keras juga Nggak lembut Terus Jangan dulu Makan gorengan Atau ikan bakar Yang keras Ikan-ikan Pokoknya Lauknya Semua serba Yang lembek-lembbek aja Dulu Kayak tahu Bisa tahu rebus Ya, jadi Diusahain Makan yang Lembut dulu Yang lembek-lembbek Jangan dulu Makan yang keras Bisa juga Konsumsi Kurma itu Bagus banget Loh di lambung Terus sama Minum madu Madu juga Sama Kalau boleh Minum susu kambing Tiap hari Kalau aku Dulunya masih Para-para itu Aku minum Pagi Ya Sesudah Makan Biar Badannya Kalau Kurus Bisa naik Kembali Bisa normal Oke Selanjutnya Dari Mas Irvan Kak Sekarang lagi Ngerasain banget Susu sendawa nih Sampai sesek gitu Nggak tenang banget Kayak bunyi gitu Juga di tenggerakan Biasanya sendawa Tunggu tak angin Baru lewat seseknya Gimana cara Ngilanginnya Kak Jadi Ngilanginnya Ya Jangan makan Yang pantangan Aslam dulu Bener-bener Dijaga pantangannya Dulu Biar Asam lambungnya Nggak berlebih Gitu guys Dan Ya Emang semuanya Dari Dari makanannya Dari Aku sering Ngenakal Jadinya Ya Pasti Kampu Kalau makan Yang ini Karena Kalau Susu sendawa itu Terjadi Karena berlebihnya Gas di dalam Barut Makanya Susah Dikeluarin Nah Jadinya Agak Susah gitu Kan Nanti Kalau Keluar Angin Itu baru Rasa lega kan Dulu aku sering banget Belum bener-bener Sembuh ya Lambungnya Belum bener-bener Otot lesnya itu Nggak Longgar Nggak ada iritasi Jadi Kalau Kalau normal itu Bisa Bisa makan Bebas Kalau kita Mas Kalau Kamu yang masih Ini Lambungnya masih Iritasi itu Jangan dulu makan Yang cabai Asam Kecut Dan Dan Cobain Kalau Misalnya Susah Untuk Sendawa Coba Jalan-jalan Mondar-mandir Sambil Jingjit Terus Minum air hangat By the way Tips itu Bisa membantu Banget Karena Dulu Aku Kalau Misalnya Lagi Susah Sendawa Aku Jalan Mondar-mandir Sambil Tegap Ya Coba-cobain Keluarin Sendawa Supaya Sendawanya Kepancing Keluar Jadinya Lega kan Minum air hangat Juga Bagus Ditegapin Badan Terus Minum Itu Bagus Banget Jepet Banget Buat Keluarin Sendawa Yang Terkurung Di dalam Perut Terus Nah Ini pertanyaan Dari Avandi Ahmad Sayur Bening Mengandung Gas Tidak Dan Minta Selusnya Sayuran Apa Yang Harus Dikonsumsi Terima Kasih Jadi Sayur Bayam Aman Banget Dulu Aku Sering Banget Tiap Hari Makan Sayur Bayam Rebus Yang Banyak Banget Sayur Yang Bisa Dikonsumsi Oleh Ini Pendari Tagar Ada Wortel Labu Siam Labu Kuning Ada Apa Lagi Ya J Sim Ada Bunga Kol Kacang Panjang Ada Kacang Buncis Tauge Itu Aman Yang penting Jangan Kol Sama Sawi Itu Di Skip Dulu Dan Untuk Masak Sayurnya Jangan Dulu Pakai Minyak Kalau Yang Masih Sensitif Banget Lambungnya Cobain Direbus Aja Beberapa Menit 1-3 Menit Langsung Makan Diangkat Jadi Ya Itu Oke Jadi Sampai Disini Dulu Videonya Insya Allah Pertanyaan Pertanyaan Selanjutnya Aku Bakalan Bikin Di Part Selanjutnya Oke Salam Sehat Jangan Lupa Jaga Kesehatan Dan Tetap Terapin